Setelah itu Wang Fan ditemui oleh Wentong Ia menyuruh Wang Fan untuk menghubungi Raja Harimau Perak Agar Raja Harimau Perak mengucapkan beberapa kata heroik Karena pihak Tuan Muda Ras Iblis Surgawi Menduga bahwa Raja Harimau Perak takut untuk menunjukkan dirinya Namun Wang Fan menjelaskan bahwa ia juga tidak begitu mengenal Raja Harimau Perak Yang ia tahu setelah Raja Harimau Perak berhasil membalaskan dandam kakaknya Raja Harimau Perak akan berkelah dan mencari senabila diri terbaik Tapi karena Yao Wuling menantang Raja Harimau Maka Raja Harimau Perak akan kembali lagi Setelah hal tersebut Wang Fan diberitahu oleh Guru Lu Tentang Tuan Muda dari Ras Iblis Surgawi Yao Wuling diketahui sangat berbakat Bahkan mungkin sebelum mencapai usia 30 tahun Sudah mencapai Goldal Martial Good Guru Lu juga menjelaskan tentang tiga metode senjata Yao Seperti Turang Iblis Amarah Dewa dan Tato Merah Guru Lu menyampaikan agar Wang Fan memberitahukan hal ini kepada Raja Harimau Perak Dan ia berharap Raja Harimau Perak bisa menang dengan mudah Ditambah lagi ini adalah harga diri untuk Ras Manusia Hanya dengan bisa mengalahkan Ras Iblis Surgawi Maka Ras Manusia akan dihormati kembali Karena selain itu Dewa Iblis Rumat Manusia sudah tua Jika Raja Harimau Perak kalah Maka akan membuat pukulan yang sangat berat untuk Ras Manusia Mendengar hal itu Wang Fan pun bertekad untuk memenangkan pertarungan Dan meningkatkan semangat juang Ras Manusia Sementara itu Wang Fan memasuki kamar Ia mengatakan kepada Wang Fan Ia yakin bahwa Raja Harimau Perak pasti akan menang Di pagi harinya Wang Fan diajok oleh Wenteng untuk melihat pertandingan Namun Wang Fan beralasan ia harus ke perpustakaan Setelah Wang Fan diperpustakaan Ia pun diberitahu Ia diberitahu Dekan jika Wang Fan menang Maka akan dikirim ke kota Dewa Yaitu untuk berlatih di sana Juga memberikan beberapa pil untuk pemulihan Wang Fan Setelah itu mereka melihat bahwa di luar Yaudari Resti Ubi Surgawi sudah muncul Terlihat orang-orang di akademi sangat atuncias dengan pertandingan ini Namun tidak dengan Dekan yang sebenarnya menginginkan kalah dalam pertandingan ini Karena dengan begitu Maka Wang Fan akan bebas dari incaran pembunuhan Yaitu dari bajak kekuatan yang mengincar Wang Fan Bahwa Handaikan juga rela jika ia harus mati Karena bura pura-pura menjadi Raja Harimau Perak palsu Karena itu demi ras manusia Setelah hal tersebut Wang Fan muncul dengan senjata barunya Terlihat Yao mengatakan kepada tuannya Bahwa ia pasti akan mengalahkan Raja Harimau Perak Yaitu dengan 3 atau 5 pukulannya Setelah itu Yao mengatakan bahwa Wang Fan tidak akan bisa mengalahkannya Dan ia akan menghancurkan harapan ras manusia Dan ras manusia tidak akan bangkit lagi Dan juga membuktikan bahwa ras manusia sangat lemah Namun ketika itu Wang Fan memberikan kontrak pertarungan hidup dan mati Dengan percaya diri Ia pun langsung menandatangannya Diketahui di dalam kontrak Jangan ada yang ikut campur dalam pertarungan Kalau tidak itu akan mempermalukan las mereka Hingga akhirnya Yao yang akan pertama kali menyadang Raja Harimau Perak Terjadilah pertarungan kekuatan di antara mereka berdua Terlihat Wang Fan bisa menahan pukulan dari Yao Kemudian Wang Fan langsung bergerak untuk melawan Yao Terjadilah pertarungan jarak dekat di antara mereka Terlihat wakil mereka terkejut Raja Harimau Perak bisa menekan tuan muda ras iblis Sementara di ras iblis sendiri Mereka nampaknya kecewa dengan tuan muda Yang tidak bisa mengalahkan Wang Fan Karena tuan muda semakin ditekan Ia pun menggunakan mode biasa Rekmon Para ras iblis surgawi tidak menyangka Tuan muda sampai menggunakan mode ini untuk melawan Raja Harimau Perak Meski begitu Wang Fan tidak takut sama sekali Walau tuan muda memakai mode itu Terjadi kembali pertarungan di antara mereka berdua Terlihat tuan muda melindungi dirinya dengan penghalang ketika diserang oleh Wang Fan Hal itu membuat wakil dekan dan lainnya senang Karena Raja Harimau Perak sangat kuat Wang Fan menyuruh tuan muda untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya Pastinya tuan muda sangat marah Ia pun berubah menjadi muda naga untuk menyerang Hal itu membuat ras iblis surgawi senang Karena dengan begini tuan muda tidak akan terkalahkan Namun terlihat Wang Fan masih bisa melawan tuan muda Dalam bentuk naga tersebut Bahkan ia berhasil mengalahkan tuan muda dengan cara menggesek sisitnya Salah satu petinggi ras iblis yang tidak terima Tuan mudanya telah dikalahkan Ia pun menyerang Wang Fan Sampai membuat Wang Fan terpental Ia pun berniat untuk menghabisi Raja Harimau Perak Tapi wakil dekan Cheng dan ras manusia lainnya menyerang Hingga terjadi pertarungan dua ras ini Wang Fan yang melihat situasi kacau Ia pun meledakan kekuatannya Ia pun menggunakan teknik terlarang Untuk melawan peras iblis yang ingin menghabisinya Kemudian Wang Fan terus menyerang menggunakan teknik terlarangnya Ia mengetahui harus menyerang sebanyak mungkin Sebelum efek kekuatan teknik terlarang ini habis Terlihat Wang Fan mengejar-ngejar ras iblis Yosen Wang Fan menipunya berpura-pura kehabisan efek teknik terlarang Padahal sebenarnya tidak Setelah hal tersebut Wang Fan tepar karena kelelahan Lalu muncullah Song yang ingin menghabisi Raja Harimau Perak Karena Raja Harimau Perak telah menghancurkan hidupnya Namun Wang Fan langsung menghajarnya Dan memperlihatkan dirinya yang sebenarnya Setelah itu Wang Fan memulihkan dirinya Ketika kembali ke Akademi Ia pun bertemu dengan Ketua Dekan Ketua Dekan terkesan Wang Fan bisa menon efek dari teknik terlarang Yang sebenarnya sangat berbahaya Ketua Dekan juga menyuruh Wang Fan agar tidak mengejar Yosen Dekan pun ingin mengetahui teknik terlarang apa yang dipelajari oleh Wang Fan Wang Fan langsung memberikan tulisan tekniknya Kepada Ketua Dekan untuk dipelajari oleh Dekan Setelah itu Wang Fan melepas pakaiannya Dan Dekan akan memberitahu Dan Dekan akan menyebar berita Bahwa Raja Harimau Perak pergi ke Kota Dewa Untuk memulihkan diri Sementara itu Yosen melapor kepada Ketua Ras Iblis Bahwa ia gagal menghabisi Raja Harimau Perak Karena Raja Harimau Perak terlalu kuat Ketua tidak masalah Ia akan mengirim seseorang untuk menghabisi Raja Harimau Perak Sementara di perpustakaan Wentong punya berita Bahwa Raja Harimau Perak dikawal ke Kota Dewa Ditambah lagi para keluarga yang bersukutu dengan Ras Iblis Mengalami pembantayan Wang Fan pun berharap Bahwa orang yang berpura-pura menjadi Raja Harimau Perak palsu Akan aman di perjalanan Di malam harinya ketika Wang Fan berkultifasi Ia pun diberitahu oleh Wentong Bahwa Dewa belediri umat manusia Mengirim beberapa master untuk menghabisi Rasi Iblisurgawi Karena mengejar Raja Harimau Perak yang akan ke Kota Dewa Di keesokan harinya Guru Lu menyuruh semua murid untuk masuk ke gunung Dan memburu 10 monster Nampaknya para murid sangat lelah Tapi mereka harus melakukan ini Ditambah lagi harus bersiap berkemah Wang Fan pun berinisiatif untuk mengurus urusan logistik saja Setelah selesai dengan urusan kemah Ia pun masih punya waktu untuk berkultifasi Di sore harinya Semua murid pun pulang ke kemah Untuk beristirahat Kemudian Wang Fan masuk dan berkultifasi Di keesokan harinya Guru Lu menerima kabar Bahwa penjaga Dewa Iblis Membantu Rasi Iblisurgawi Untuk mencegah Raja Harimau Perak yang dikawal Ditambah lagi Raja Harimau Perak tidak sadarkan diri Dan jatuh ke dalam jurang Guru Lu nampaknya sangat marah terhadap para Iblis Seperti Yahudan yang lainnya Yang padahal beberapa orang dari mereka sudah dihabisi Oleh Tuan Dewa Perang Ras Manusia Ia pun menyemangati para murid lainnya Agar bisa seperti Raja Harimau Perak Tidak lama muncullah seseorang Deras Iblisurgawi Ia pun mengirim pesan tantangan Dijelaskan bahwa ini adalah Pertarungan antar guna nasi muda terbaik Yang akan diadakan di gunung Di malam harinya Guru Lu memberitahukan Untuk membentuk empat tim Untuk memimpin semua murid Di keesokan harinya Wang Feng dilarang oleh Guru Lu Untuk ikut serta Karena ia terlalu lemah Tidak lama muncullah Yun Si Mei Yang akan bertarung dengan Guru Lu Guru Lu menegur Nonayun Agar tidak menggunakan personanya Mendengar itu Nonayun akan menunjukkan dirinya Yang sebenarnya kepada Guru Lu Terima kasih telah menonton!